Baby Bus Setelah hujan, semuanya berlumpur di tanah. Kiki dan Kweki menemukan begitu banyak jejak kaki binatang kecil. Jejak kaki siapakah ini? Jejak kaki siapakah ini? Ini adalah jejak kaki kucing kecil. Jejak kaki siapakah ini? Jejak kaki siapakah ini? Jejak kaki anak ayam. Jejak kaki panjang siapakah ini? Ayo kita cari tahu. Anak-anak, ikuti jejak kaki. Kita bisa menemukannya selama kita mengikuti jejaknya. Jejak kaki siapakah ini? Apakah mereka dari semut atau ular? Kita bisa menemukannya selama kita mengikuti jejaknya. Jejak kaki siapakah ini? Apakah mereka dari semut atau ular? Kita bisa menemukannya selama kita mengikuti jejaknya. Jejak kaki siapakah ini? Apakah mereka dari semut atau ular? Kita bisa menemukannya selama kita mengikuti jejaknya. Jejak kaki siapakah ini? Apakah mereka dari semut atau ular? Jejak rahasia ini milik roda mobil. Wow, ada banyak roda dan jejak roda yang berbeda. Ayo lihat, apakah jenis roda yang ini? Anak-anak, ayo temukan semua roda itu. Roda truk Roda sepeda Roda traktor Roda gerobak Seperti apakah jejak roda mereka? Ayo kita lihat roda-roda itu. Roda traktor jauh lebih lebar. Sepeda dan gerobak mempunyai roda yang jauh lebih kecil. Mengerti, kita bisa menyamakannya dengan lebar roda. Roda gerobak itu kecil, jadi yang manakah jalur rodanya? Roda sepeda itu kecil, lalu yang manakah jalur rodanya? Perhatikan baik-baik roda truk. Berapakah lebarnya? Roda sepeda itu kecil, lalu yang manakah jalur rodanya? Roda gerobak itu kecil, jadi yang manakah jalur rodanya? Perhatikan baik-baik roda truk. Berapakah lebarnya? Roda gerobak itu kecil, jadi yang manakah jalur rodanya? Roda sepeda kecil seperti roda gerobak. Lihat, apakah mereka mempunyai pola yang sama? Aku mengerti. Letakkan jejak roda di tempat yang benar. Letakkan jejak roda di tempat yang benar. Kita telah menemukan semua jejak roda. Ukuran dan pola yang berbeda. Bahkan rodanya sangat berbeda. Apakah kamu memperhatikan itu? Roda ini mempunyai fitur yang sama. Ah, mereka mempunyai bentuk yang sama. Anak-anak, bagaimana bentuk rodanya? Gambarlah bentuknya. Semua roda berbentuk lingkaran. Mengapa hanya ada roda bundar? Itu sama sekali tidak kreatif. Aku ingin mencoba... Roda segi tiga. Roda persegi. Roda segi enam. Mereka pastinya lebih baik daripada roda bundar. Anak-anak, apakah kalian setuju dengan Kueki? Ayo kita coba. Kiki dan Kueki membawa sepeda keseimbangan untuk tuanmu. Tuanmu, tuanmu. Aku ingin menciptakan roda baru. Ini terlihat berbeda dari semua roda. Kueki, kamu hanya menyombongkan diri. Tolong, bantu aku dengan ini. Baiklah, baiklah. Ayo pasang roda baru di sepeda keseimbangan Kueki. Ayo kita ubah menjadi... Roda segi tiga. Bantu Kueki memasang roda baru. Ayo kita mencoba roda baru. Ayo! 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 Kueki merasa sangat lelah, roda segitiga sangat sulit dikendarai. Ayo kita mencoba bentuk yang berbeda, kali ini kita menggunakan. Kali ini kita menggunakan roda persegi, bantu Kueki memasang roda baru. Satu, dua, tiga, empat. Ayo! Roda persegi nyaris tidak bergerak. Kueki berusaha sangat keras, ini sangat melelahkan. Yeay! 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 Melelahkan mengendarai dengan roda segitiga dan persegi. Aku tidak ingin roda yang membuatku merasa lelah. Mungkin kita bisa mencoba berbagai bentuk. Mungkin kita bisa mencoba berbagai bentuk. Roda segi enam. Bantu Kweki memasang roda baru. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini akan berhasil kali ini. Ayo! Ejok, ejok. Roda segi enam jauh lebih baik. Tetapi naik turun saat berkendara. Kweki merasa sangat tidak nyaman. Ah, pantatku sakit. Aku tidak ingin roda yang naik dan turun. Kweki, ayo kita coba roda lingkaran. Oke, baiklah. Ayo kita ubah menjadi roda lingkaran untuk Kweki. Lebih mudah dikendarai dengan roda lingkaran. Kweki berkendara ke garis finish begitu cepat. Ya, roda lingkaran tidak membuatku merasa lelah atau naik turun. Sekarang aku mengumumkan bahwa roda lingkaran adalah yang terbaik. Anak-anak, tahukah kamu mengapa roda berbentuk lingkaran? Kita baru saja mencoba segi tiga, persegi, segi enam, dan roda lingkaran. Ayo kita buat perbandingan di antara keempat bentuk ini. Roda apa yang menghabiskan lebih banyak energi saat berkendara? Roda segi tiga. Roda segi enam lebih mudah dikendarai dan tidak menghabiskan banyak energi. Roda persegi. Roda ini membuatku merasa lelah. Roda segi enam dan roda lingkaran jauh lebih mudah. Apa roda yang naik dan turun saat bersepeda? Roda segi tiga. Roda persegi. Roda lingkaran tidak naik turun. Roda segi enam. Ini naik turun saat mengendarai. Pantatku merasa sakit. Itu stabil untuk dikendarai dengan roda lingkaran. Sepertinya kita sudah mengetahui jawabannya. Roda manakah yang paling stabil dan hemat energi? Roda lingkaran. Saya mengerti. Roda lingkaran hemat energi dan stabil. Jadi kita menggunakan roda lingkaran. Kamu benar. Roda mungkin mempunyai pola dan lebar yang berbeda. Tetapi hanya lingkaran yang merupakan bentuk terbaik untuk roda. Kweki akhirnya mengerti mengapa roda berbentuk lingkaran. Anak-anak, apakah kamu tahu mengapa? Pelajaran selesai. Bagikan pengetahuan yang baru saja kamu pelajari dengan orang tuamu. Terima kasih telah menonton!